Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Tema Renungan dan Saat Teduh kita dengan judul Mewahnya Kesederhanaan. Mewahnya Kesederhanaan. Firman Tuhan terahmi dalam 1 Timotius fasal yang ke-2 ayat yang ke-9 sampai dengan ke-10 demikian bunyi firman Tuhan. Demikian juga hendaknya perempuan. Hendaklah berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara atau pakaian yang mahal-mahal. Tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Sahabat Seperjalanan saya mencoba untuk menjelaskan untuk laki-laki. Saya mencoba untuk mengganti beberapa poin khusus untuk laki-laki. Kalau ayat ini dipakai untuk lelaki, isinya kurang lebih seperti demikian. Demikianlah juga hendaknya lelaki. Hendaklah hilup dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Kendaraannya jangan variasi macam-macam. Jangan memakai jaket, sepatu kulit buaya dan lain-lain. Atau beli alat pancing, stick golf dengan yang mahal-mahal. Tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik. Seperti yang layak bagi lelaki yang beribadah. Kurang lebih seperti itu. Mari kita berdoa. Bapak yang di dalam sorga ya Tuhan, kami ingin belajar tentang mewahnya, kesederhanaan. Bagaimana Allah mengajarkan kami hidup untuk pantas, untuk sopan, untuk sederhana. Dan dandanan kami adalah perbuatan baik sebagai pribadi yang beribadah kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan, mewahnya kesederhanaan. Sebetulnya kebahagiaan itu adalah murah. Kebahagiaan itu adalah mudah. Dan kebahagiaan itu sangat dekat dengan kita. Mengapa kebahagiaan itu menjadi jauh? Mengapa kebahagiaan itu menjadi mahal? Dan mengapa kebahagiaan itu menjadi sulit didapat? Karena kita menambahkan kebahagiaan itu dengan unsur-unsur yang dikatakan di dalam Alkitab. Kalau perempuan itu tidak berdandan, rambut berkepang-kepang, artinya bukan tidak boleh berkepang-kepang. Tapi berupaya menarik dengan berbagai macam cara dengan tujuan motivasi ingin dipuji, ingin diterima, ingin disanjung, dan dianggap punya kelas tersendiri. Kalau ayat ini dikatakan mungkin dengan pakaian-pakaian yang mahal, kita mengatakan memakai emas dan mutiara bergantungan di mana-mana. Di tangan ada, di telinga ada, di mana lagi ada, saudara-saudara. Ya di jari jemari juga ada, mungkin sepatumu juga sepatu emas, atau mungkin ikat rambutmu dari emas. Nah kalau laki-laki juga sama. Saya bertemu dengan seorang bapak, dia mengvariasi motornya sedemikian rupa, lalu berkata, Pak Pendeta, saya baru sadar, variasi motor yang saya pakai ini harganya saja hampir setengah dari harga motor yang dibeli. Padahal variasi itu tidak punya fungsi dan kegunaan. Secara fungsi untuk kendaraan itu tidak ada manfaat, malah melanggar, kenal pot diganti. Kenal pot-motor yang sudah didesain oleh penciptanya, agar tidak punya kebisingan dibuat menjadi bising, kurang lebih begitu. Yang menarik, alat untuk menutup ban belakang motor, supaya cipratan air itu tertahan dan tidak naik ke atas, ini malah dicabut, kelihatannya keren. Karena itu ban motornya yang besar itu nampak kelihatan dari belakang keren. Yang menarik saya melihat, setelah dicabut, lalu hujan. Hujan tentu, air itu akan menciprat ke bagian tubuhnya sendiri. Lalu setelah dicabut, hujan, dia juga tidak ingin terciprat. Boleh katakanlah kotoran yang ada di jalanan. Lalu dia pasang kembali dengan pakai kardus indomi, kardus mi instan. Diikat pakai tali rafia. Ya itulah manusia, sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan. Membuat rumit. Karena mengapa? Karena orientasi hidupnya adalah bagaimana dipuji, bagaimana dianggap sebagai kelas-kelas sosial tertentu, penerimaan yang luar biasa, sahabat seperjalanan. Allah sudah mengajarkan bahwa kesederhanaan adalah sebuah kehidupan yang memuliakan Allah. Kalau kita hidup secara berlebihan, memamerkan sesuatu dalam hidup kita, maka dampaknya itu akan buruk dan bisa mencelakakan kita. Mengapa demikian? Yang pertama, akan menimbulkan kecemburuan sosial. Istri saya, Ibu Helen, mengatakan, anak Tuhan itu harus bisa pandai menangkap sinyal sosial. Apa itu sinyal sosial? Karena hidup kita tidak sendiri. Soalnya kita menggunakan apa, kita memakai apa, kita kemudian makan sesuatu apa, di tempat mana. Kita menangkap sinyal sosial. Tidak semua orang itu mengalami kelebihan-kelebihan. Sementara mereka bertarung dengan kebutuhan primer, lalu kita bertarung untuk mencukupkan kebutuhan tersier. Kebutuhan-kebutuhan yang sebetulnya tidak perlu. Yang tidak perlu. Kalau ada kelebihan, maka bayarlah kelebihan yang kita miliki itu dipakai secara bijaksana. Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan, efeknya apa? Kecemburuan sosial. Yang kedua efeknya adalah meningkatkan, katakanlah, jumlah kejahatan. Jadi memancing orang itu untuk berbuat jahat kepada kita. Karena mereka pertama memang dorongan berbuat jahat itu karena kebutuhan membuat orang berbuat jahat. Ada ibu-ibu yang kemudian mencari susu di supermarket. Karena untuk bayinya, kan itu dorongan kebutuhan. Kemudian, yang paling utama adalah ini adalah perbuatan dosa yang tidak melanggar hukum. Tidak ada saudara-saudara Anda memakai emas di tangan Anda, di seluruh badan Anda, lalu kemudian ditangkap polisi, dianggap melanggar hukum. Tidak. Tapi itu perbuatan dosa yang tidak melanggar hukum. Yang di mana kita berada di hukum di Republik Indonesia ini. Tidak ada yang melarang. Tidak ada yang melarang Anda memakai mobil mewah. Tidak ada yang melarang Anda punya hal-hal tertentu. Namun, tak kala itu adalah tujuannya untuk dipamerkan. Apakah, sebuah pertanyaan, kelebihan-kelebihan berkat yang Tuhan berikan kepada kita itu untuk dipamerkan, sementara kita mengatakan kelebihan berkat itu untuk dipertanggungjawabkan, bukan untuk dipamerkan. Dipamerkan, maka waktu engkau memamerkan sesuatu kepada orang lain, maka engkau sedang menikmati kebahagiaan di atas kecemburuan. Menikmati kebahagiaan di atas iri hati orang lain. Menikmati kebahagiaan di atas peneritaan dan kesusahan orang lain. Maka, menikmati kebahagiaan di atas kesusahan orang lain. Ini adalah perbuatan dosa. Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan setuju atau tidak dengan statement yang saya sampaikan ini. Alkitab mengajarkan, engkau hidup itu harus pantas, sopan, dan sederhana. Catatan Alkitab sangat jelas. Sehingga kesederhanaan itu adalah perbuatan spiritual. Kesederhanaan itu adalah sebuah karakter ilahi. Bagaimana cara kita berdandan? Alkitab mengatakan, dandanlah hidupmu dengan perbuatan baik. Sehingga engkau menjadi seorang lelaki atau seorang wanita yang beribadah kepada Allah. Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan. Apa yang menjadi hak milik kita itu memang urusan dirimu sendiri. Uang-uang saya, barang-barang saya, ngapain kamu ngurusin saya? Ya silahkan, kalau itu prinsip hidupmu. Apakah benar yang engkau punya itu semuanya milikmu? Tidak. Bahwa kembali dikatakan, apa yang kita punya bukan untuk dipamerkan. Namun untuk dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Sehingga orientasi hidup kita itu adalah pantas, sopan, sederhana, dan kita berdandan. Bukan dengan aksesori-aksesori tadi. Namun dengan perbuatan baik. Dan menunjukkan sebagai pribadi yang beribadah kepada Allah. Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan. Mewahnya kesederhanaan dan mewahnya kebahagiaan dengan cara hidup sederhana. Miliklah cara hidup yang sederhana. Kalau kita diberikan berkat kelebihan, itu bukan untuk dipamerkan. Namun untuk dipertanggungjawabkan. Mari kita berdoa. Bapak yang di dalam surga ya Tuhan, hambamu berdoa buat sahabat seperjalanan. Yang sedang sakit di rumah sakit ataupun di rumah. Tuhan jamaah, Tuhan sembuhkan. Buat sahabat seperjalanan. Yang sedang menghadapi hambatan, kesulitan, tantangan, rintangan, masalah. Tuhan bukakan jalan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang berharap memohon sesuatu kepada engkau. Tuhan akan mengabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendakmu. Kami serahkan ya Tuhan setiap sahabat seperjalanan. Untuk bisa memahami mewahnya kesederhanaan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan. Ingat, yang kita miliki bukan untuk dipamerkan. Namun untuk dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Bahagia itu sederhana. Dan kesederhanaan itu mewah. Menjadi milik kita. Untuk kita memuliakan Allah di atas segalanya. Shalom. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas perhatian Anda.